Terkait formasi ASN untuk Kabupaten Lelu tahun anggaran 2021 Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Biroprasi Telah menetapkan jumlah formasi ASN bagi Kabupaten Lelu sebanyak 501 formasi Dari 500 formasi tersebut dibagi menjadi dua bagian besar Yaitu yang pertama untuk P3K P3K ini pada tahun anggaran 2021 P3K ini hanya diperbentukkan khusus bagi guru Jadi semua guru Hanya Memperoleh kesempatan untuk Diangkat menjadi ASN melalui jalur P3K Tidak melalui jalur CPNS Dan semua umur Bisa melamar mengikuti seleksi P3K tersebut Memang pada awalnya muncul program P3K ini Hanya diperuntukkan bagi calon peserta dengan Umur 35 tahun ke atas Tetapi Ada kebijakan dari Pemerintah Pusat Khusus bagi guru Itu semua umur Bisa Mengikuti seleksi P3K Dengan catatan Pertama S1 Pendidikan Yang kedua Nama yang bersangkutan Telah terdata di Dapodik Di Kementerian Pendidikan Jadi kalau Nama belum terdata di Dapodik Maka yang bersangkutan Tidak bisa mengikuti Seleksi P3K tersebut Yang ketiga Lebih gampang lagi Kalau Yang bersangkutan Sudah memiliki sertifikasi Guru Itu Nilai kelulusannya Sudah ada catatan tersendiri Yang kedua Bagi Jalur yang kedua adalah Jalur CPNS CPNS itu Terdiri dari Dua Dua kelompok Yaitu Untuk Tenaga kesehatan Itu sebanyak 129 Formasi Ini khususnya untuk kesehatan Mulai dari dokter Dokter umum Dokter spesialis Dan tenaga Medis lainnya Perawat Bidan dan Lain-lain Jadi khusus untuk Tenaga kesehatan Ada 129 Formasi Dan yang terakhir adalah Formasi teknis Ini khusus bagi OPD OPD lain Selain Dinas kesehatan Rumah sakit Dan Pendidikan Itu sejumlah 56 Formasi Jadi total seluruhnya Adalah 501 Formasi Ya ini Sudah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 767 Tahun 2001 Terkait dengan Perlaksanaan Seleksi atau tes Memang sampai sekarang Kami belum mendapat Juknis Dari Pusat Dalam hal ini dari BKN Wilayah Kanrek 10 Dan pasar Tetapi Persekan hasil Rakor Menalui Daring Diisyaratkan Bahwa Pembukaan Pendaftaran Akan dilakukan Pada Pertenggan Juni Tahun 2021 Mendatang Hanya kepastian Tanggalnya Sampai sekarang Kami masih Menunggu Juknis Untuk itu Kepada Masyarakat Pencari kerja Di Kabupaten Beludan Sekitarnya Nanti Kami akan Umumkan ini Melalui Media Umum Terkait Jabatan Dan Lokasi Yang bisa Dilamar Seleksi Seleksi ini Tetap Masih Menggunakan Sistem Cap Komputer Asset Testing Artinya Diharapkan Semua Bisa Mengoperasikan Komputer Jadi ini Masih Berapa Bulan 1-2 bulan Saya Minta Teman-teman Atau Sedara-sedara Yang Mau Mengikuti Seleksi Terus Dapat Ya Kalau belum Pernah Pegang Komputer Sekarang Mulai Belajar Menggunakan Komputer Atau Netop Dan Saya Sarankan Untuk Sedara-sedara Yang akan Mengikuti Seleksi Terus Bisa Membaca Modul-modul Contoh Soal-soal Yang ada Di Internet Bisa Di Download Di Internet Jadi Ini Informasi Resmi Yang dapat Kami sampaikan Terima kasih